Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Oke guys, pada video kali ini gue akan kembali menjelaskan mengenai VPN ya guys. Jadi yang kemarin sempat menanyakan pada kolom komentar mengenai VPN, khususnya pada server Asia dan bagi pengguna iPhone ya guys. Oke, kali ini gue akan menjelaskan dan memberikan tutorialnya. Jadi teman-teman bisa lihat videonya setelah yang berikut ini. Oke guys, jadi teman-teman bisa masuk saja pada browser langsung ya guys, pada Safari. Oke, kemudian teman-teman bisa ketikkan saja list VPN Asia ya guys. Jadi nanti teman-teman bisa ketikkan list VPN Asia atau teman-teman bisa klik saja langsung di deskripsi. Nanti gue cantumin, kita klik ya guys bagian sini. Jadi, gimana teman-teman bisa memilih server Asia ya guys. Jadi kebanyakan di best free VPN, PP2, PPTP Asia ini kebanyakan dari server Asia ya guys. Oke, seperti ini guys tampilan utamanya guys. Teman-teman bisa pilih yang nantinya teman-teman akan pakai ke server negara mana ya guys. Seperti itu guys. Oke, sebagai contoh gue akan membikinkan kembali pada Hongkong ya guys. Kita cek VPN, PP server. Oke, jadi jika muncul seperti ini teman-teman bisa silang saja ya guys. Oke, dan kita scroll. Dimana dari Hongkong terdapat dua ya guys. Nanti teman-teman bisa pilih yang atas saja guys. Kita create VPN account. Jadi, di proses ini teman-teman harus membuat akun yang nantinya buat konfigurasi pada VPN ya guys. Di iPhone teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, segeda ada informasi. Jadi, akun ini bisa berlaku selama tiga hari ya guys. Oke, dan kita bikin tipe username. Jadi, teman-teman dalam username itu sendiri harus berkombinasi ya guys. Jadi, terdiri dari huruf dan angka. Bagi contoh gue akan membikinkannya. Ari 1. Oops, sorry guys. Ari 2 dan 123. Kita sama aja ya guys. Oke, dan jika sudah teman-teman bisa diverifikasi dari hasil penjumlahan ini guys. Jadi, teman-teman harus memverifikasi biar tidak dianggap sebagai robot ya guys. Iya, iya, iya. Oke. Kita inputkan dari hasil penjumlahannya. Oke, jika sudah teman-teman langsung di create VPN Hongkong ya guys. Oke, jika sudah teman-teman bisa scroll ke bawah untuk melihat dari hasil akun yang teman-teman buat ya guys. Oke, jadi akun successfully dan terbikin kita masuk pada pengaturan iPhone teman-teman ya guys. Kita masuk pada VPN, setelan VPN untuk meminputkan konfigurasi. Oke, kita pilih yang umum. Kemudian scroll ke bawah, pilih yang VPN. Kita klik VPN. Langkah pertama, teman-teman harus mengubah jenis VPN. Teman-teman pilih yang L2TP. Kemudian kita back di deskripsi. Ini teman-teman bisa ketikkan saja Hongkong ya guys. Jadi untuk deskripsi yang mudah saja. Ketikkan dari server negara saja guys. Oke, untuk servernya teman-teman back lagi pada akun tadi ya guys. Gimana teman-teman mengkopikan yang ini guys. Jadi pada list. Pada sini guys. Kita copy atau kita salin. Kita tempelkan pada yang bagian server guys. Oke, kita tempel dan kita kembali lagi pada safari di iPhone kita ya guys. Kita copy pada bagian user guys. Oke. Jadi kalau mulai dengan iPhone atau di mobil device-nya langsung. Teman-teman bisa salinnya pakai yang seperti ini aja guys. Kalau yang seperti ini agak susah juga aja guys. Kalau yang ini pasti dia hilang. Oke, kita berhubung dari copy atau disalin. Kita tinggal tempel saja guys. Oke, seperti ini ya guys. Dan untuk kata sandi kita ketikan saja guys. Seperti yang tadi kita bikin ya guys. Oke. Untuk rahasia mungkin semua server di list VPN Asia ini. Teman-teman bisa ketikan saja list VPN. Seperti itu aja guys. Grup kecil semua. Untuk rahasia atau bagian script. Teman-teman bisa ketikan list VPN. Grupnya kecil semua ya guys. Oke, jika sudah teman-teman bisa pilih yang selesai. Oke, kita coba menghubungkan ya guys. Apakah bisa bekerja atau tidak. Oke, dan secara langsung, cepat, langsung terhubung guys ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi, di penyedia ini kebanyakan pada server Asia ya guys. Jadi, untuk penyedia yang sebelumnya mungkin ada yang VPN gate. Tapi kadang kemarin-kemarin mengalami kendala mungkin ya guys. Pada penyedia VPN gate. Dan ini yang selain VPN gate ada list VPN. Seperti itu ya guys. Oke. Jadi, teman-teman bisa langsung membuatnya untuk expedit dari akunnya selama 3D guys ya. Seperti itu guys. Oke, jadi video kali ini mengenai VPN Asia. Seperti itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekedar mengingatkan kembali. Tekan tombol subscribe, like, dan komen. Share ke teman-teman yang membutuhkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya. Iya, iya, iya. Oke. Di akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berkar ya guys. Terima kasih.